Aku akan menjadi lebih kuat Kita bakal bahas dulu yang pertama ialah item Untuk item kita bakal pake 2 item kombinasi atau combo yaitu Dominance Ice Yang dimana dia bakal mengurangi efek slow yang dimiliki oleh Brody Dan mengurangi attack speed dari Brody dan juga ada Twilight Armor untuk item pengurang crit damage Jadinya crit damage yang dihasilkan Brody bakal dikurangi ya Jadinya kenapa gue pake 2 item kombinasi ini karena Yang satu pasif dari Brody ya setiap dia berhasil untuk critical Dia bisa dapetin moment speed tambahan Intinya nihiro tuh lincah banget coy Kemudian dari segi critical yang kita lihat Dia pake item kombinasi wind poker dan juga berserker fury Jadi 2 item kombinasi itu bisa banget kita counter dengan Twilight Armor Sejak pasif dari Brody ya critical damage Bukan critical chance tapi dia itu critical damage Jadinya damage criticalnya dia ini yang sangat luar biasa gede ya Jadi maka kenapa kita bisa tahan damage criticalnya dengan bantuan item Twilight Armor Dan kita juga tau Twilight Armor ini punya cooldown dari segi itemnya Jadinya kita gak bisa berharap banyak pada saat item ini lagi cooldown Cuman bisa kebantu dengan efek yang dimiliki oleh Dominance Ice Dia bisa ngurangin attack speed dari Brody yang bikin si Brody ini jadi sulit banget untuk ngedamage Bahkan liat nih gue ujinya sama Barats ya Baratsnya pake 2 item yang gue suruh ya Tualak Armor dan juga Dominance Ice Dan disaat yang bersamaan tuh kayak dari pergerakan Brody gue tuh gak lincah selincah biasanya Yang gue biasa main tanpa ada yang pake Dominance Ice Kemudian selanjutnya kalo untuk masalah hero ya Kita udah tau tadi 2 item untuk counter nih hero Tapi untuk masalah hero itu bisa pake Lolita Jadi gue kasih inget dikit nih ke kalian tentang Lolita shieldnya Sebenernya dia bisa untuk nahan banget ultimate nya Brody Asalkan shieldnya itu emang menutupi dan tepat sasaran untuk ngehalau Ultimate yang masuk dari Brody ya Turn apart memorinya Jadi ini gue kasih contoh ke kalian Kalian tau nih kan marknya ini bakal pecah kalo ultinya ini berhasil Tapi kalian bisa liat nih si Lolita nya shield dan gue ultimate Tapi marknya gak pecah ketahan sama shieldnya Lolita Jadi intinya Lolita ini bisa banget untuk menahan damage ultimate dari Brody Yang jadinya yang harusnya ini marknya pecah kalo misalnya damage nya masuk Tapi malah ketahan sama shieldnya Lolita Jadi intinya Lolita ini bisa dibilang hero counter buat Brody Untuk menahan damage yang kita liat nih ton of part memory nya ini sakit banget cuy Ultimate Brody ini sakit banget Bahkan range nya juga luas Dan bisa banget kalian tahan dengan Lolita liat tuh guys Bahkan marknya gak ada yang pecah sama sekali ya Empat mark yang kita tandain di Lolita gak ada satupun yang pecah Tapi kalo Lolita shieldnya itu bergeser sedikit dan gak tepat Bahkan agak mereng dari si Brody nya Tetap damage nya bisa masuk dari ultimate nya Lewat sisi kiri atau sisi kanan dari shieldnya Lolita Selanjutnya ialah untuk hero selain Lolita yang bisa nge-counter Brody Yang pastinya kita bisa kebayangin ialah Ruby Ruby punya skill 1 yang dimana bisa memberikan efek slow Pergerakan dari si Brody nya bakal terbatas nih kalian liat nih Bahkan Ruby nya bisa mati-matian untuk ngekunci pergerakan lincahnya si Brody Tapi emang gue beberapa kali tadi berhasil untuk ngehindarin ultimate nya tadi dengan flicker Cuman ya bisa lah dapet bayangannya cuy ya Gimana si Ruby ini bakal ngegagu banget movement speed yang emang kelebihan dari Brody Selain dia punya critical yang baik Jadinya dengan efek-efek skill yang dimiliki oleh Ruby Contoh efek slow nya, kemudian skill CC nya, kemudian I'm not affected nya juga, ultimate nya Jadinya pergerakan Brody gak bakal leluasa dan dia juga gak mulus dari segi penggunaan skill yang dikeluarkan Walaupun si Ruby nya berhasil kita matiin atau kita modarin Cuman kalian bisa kebayang Ruby bisa ngeselin banget untuk dijadiin counter buat lawan Brody Begitu juga dengan hero Chou ya Jadi Ruby ini kayak yang major nya lah ya Untuk ngewakilin itu semua Tapi kita punya Baxie yang dimana ultimate dari Baxie ya Punya efek damage reduction pada saat dia lagi berjalan atau ada efek dash lah Cuman kebetulan tadi gue suruh si Talhani yang bantu gue Dia gak bergerak tapi emang keliatan banget cuy gak ada efek sama sekali ya Jadi kita bakal liat apakah damage reduction yang dimiliki oleh hero itu bisa mempengaruhi banget penurunan damage yang dimiliki oleh Brody ya Jadi kalian liat tadi di awal kurang lebih tuh setengah darahnya ya Sisa darahnya tuh kurang lebih ya 50 atau 45%an lah Dengan kita udah kasih mark nya 4 kemudian kita pecahin mark nya ya Kurang lebih setengah bar dari si Baxia Dan sekarang gue suruh si Talha ini jalan Baxia nya Tapi kita payah kasih mark nya dulu nih Jadi kita kasih mark nya 4 dulu kemudian kita pecahin Dan emang bisa banget cuy Sisa darah yang dimiliki oleh Baxia bisa banget Untuk menahan damage burst yang dimiliki oleh Baxia Lebih lebih si Brody ini Kalo udah kita counter dengan 2 item ya Twilight Armor sama Dominance Ice Ini Baxia bisa jadi pilihan tank Buat kalian pake buat nahan damage burst yang dimiliki oleh Brody Cuman kalo kita bilang masalah hero yang bisa nahan bisa cece Ada juga hero MM yang bisa kalian pake untuk lawan hero ya Yaitu Mia Mia coy gila Gak ada kesempatan sih ini hero kayak menang buat lawan hero tank speed tertinggi ya Atau kita bisa bilang tuh hero MM dengan late game damage yang sakit banget Emang Mia dengan combo basic attack ultimate nya yang bikin dia bisa hilang ya Jadinya kayak dari si Brody nya juga gak bisa untuk damage dan bahkan ultimate nya tuh Kayak orang-orang dodol gue gas Pas gue coba sama Siriko ya Ini kebetulan Siriko yang bantu gue ini Jadi dengan basic attack yang gue coba untuk masih malin Kemudian gue juga mau aktifin mark nya Dan disaat bersamaan Mia nya tiba-tiba menghilang Dan dia bisa nge basic attack gue dengan cepet Jadi emang kelemahan dari si Brody nih ya Ngelawan hero marksman yang damage burst nya tinggi Tapi emang gak tutup kemungkinan kalo Brody bisa menang Asalkan di teamfight ya Karena ini emang satu lawan satu cuy Bukan teamfight Karena di teamfight nanti bakal beda kasusnya Dan kalo secara teori Mia lawan Brody Mia bisa menang jauh Tapi gak cuman Mia doang Laila bisa juga untuk memberikan Brody kewalahan gitu cuy Untuk lawan balik ya Brody kesulitan banget lawan dua ini hero Mia, Laila, Clouder mungkin bisa jadi Tapi kayak Clouder tuh kayak masih biasa banget kita lawan Cuman kalo kayak Mia sama Laila ini ya Damage lead gamenya tuh sakit banget Kayak Brody tuh gak punya kesempatan buat ngelawan balik Bahkan di saat momennya tertentu gitu ya Gue udah coba banget untuk berhasil ultimate Udah gunain semua skill yang gue gunakan Tapi di saat bersamaan Mia, Laila Emang sulit banget untuk kalian kalahin Kalo kalian pake Brody Jadi Kalo ada musim yang pake Brody Bisa banget kalian pake Mia atau Laila ya Tapi emang harus late game sih biar sakit ya Karena nih hero tuh early gamenya tuh sakit banget Crit damage-nya juga sakit cuy Jadi kurang lebih gitu cuy Penjelasan gue tentang Gimana cara kalian bisa counter Brody Di saat bersamaan Kalian bisa pake hero Dan juga bisa pake item Untuk lawan nih hero ya Jangan lupa guys ya Di like, di share, di komen, di subrek Ditunggu untuk video konten-konten gue selanjutnya Di channel ini Bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax